Halo teman-teman, welcome to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ya, di siang ini Lagi santai banget kita ya Yang mana keluarga Lampung baru saja Bertindak pulang Balik ke Lampung Baru saja bertolak ke Lampung Yang mana disini sudah Sekitar 18 hari Disini tok 18 hari Eh dan ke Jogja Dan sebagainya ya Jadi cukup lama, hampir setengah bulan Setengah bulan lebih disini ya Nah, yang teman-teman tahu Para saudara-saudara kami, saudara kita Baik Mbak Nung, Mbak Iti Bang Rijal, Selama Perjalanan Dan sebagainya kan, itu nge-vlog ya Tapi sebenarnya itu juga Dipakai untuk sekaligus Sebagai dokumentasi teman-teman ya Jadi nge-vlog itu ya Selain buat konten Tapi juga untuk dokumentasi Nah, tapi kok mumpang Nge-vlog ya, coba kita intip ya Kita intip berapa Nominalnya Mungkin bagi teman-teman yang penasaran Nominalnya dari Mbak Iti Mbak Iti vlog Mbak Iti vlog Aku pengen tahu Kenapa saya bisa ya Karena saya Saya bisa mengintip Saya bisa mengintip itu semua Jadi nanti kita lihat Berapa kinerja dari Mbak Iti vlog Seperti apa teman-teman Oke teman-teman ya Kita intip Seberapa Dari gajinya Mbak Iti vlog Perolehan Mbak Iti Aku melakukan ini Sudah Gesa-gesa aja Jadi sudah izin ya teman-teman Kau dikira Bongkar-bongkar Kayak gitu ya Coba-coba buka-buka Teman-teman ya Oh ini saya lagi ngedit-ngedit Mbak Iti vlog Tapi sebenarnya kita buka Lewat social blade aja dulu Kita buka lewat social blade Social blade Teman-teman Kalau pengen tahu Itu lewat social blade Tapi nanti kita coba Buka realnya ya Teman-teman ya Kalau social blade itu Cuma kisaran ya Kisaran Jadi ini Coba kita ketik Mbak Iti Mbak Iti vlog Oke Oke Mbak Iti vlog Nah ini ya Mbak Iti vlog Total grade-nya B Oke social blade rankingnya 200 201 Nah disini rankingnya 200 210 ribu Subscriber rankingnya 41 ribu Video rankingnya ini ya Untuk country rankingnya 3000an Oke Nah ini kisaran Estimate monthly earning ya Ini untuk bulanannya Sekitar 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 356 Dolar Sampai 5,7 Ribu Dolar Wih 5,7 ribu Ini tergantung iklan Teman-teman Kalau Indonesia Rata-rata kita ambil yang Paling dikit aja ya 356 Dolar 356 Dolar ini berarti Piro Bulan Ini per tahunnya Sekitar ini Nah ini kita Intip Oke Nah Untuk realnya Teman-teman Kita buka disini Nah ini dia Ini dia Ya Ini dia Oke Mbak Iti 18.000 Subscribers 15,6 Wah Gede banget ya Amazing banget Ini kita tengok dulu Skin rejanya Seperti apa Teman-teman Jangan Wah Wah Itu ya Coba Estimate Ini kisaranya 15 jutaan Nah ini Grafiknya Kita lihat ya Mulai disini Uploadnya kita lihat Ini dua kali Ya Dua video Ini tiga video Dua video Per hari ini teman-teman ya Empat video sehari Dua video Ini upload lima kali Lima Empat Tiga Dua Dua video Dua Tiga Dua Rata-rata dua video Teman-teman ya Per hari Dua sampai lima Teman-teman ya Jadi Lumayan capek ini pastinya ya Nah ini Lihat Ini berapa ini Ini sampai tanggal Nah ini Ini untuk sampai Desember Di tanggal Satu sampai dua lapan ya Lima belas juta ini teman-teman ya Amazing banget Oke kita buka channelnya Ya Ini channelnya Mbak Iti Vlog 18 ribu subscriber Ya Ini video-videonya Video Mbak Iti Uploadnya sekitar Sudah enam ratusan teman-teman ya Nah Jadi itu tadi teman-teman ya Sekitar segitu teman-teman Amazing banget ya Tapi Tapi Kut dikira Konco-konco paling enggak lah Gak upload-upload Tapi Mbak Iti uploadnya Sehari dua kali Minimal Dua kali Sampai lima kali Teman-teman ya Jadi bayang no upload video Sehari setidaknya empat kali Empat kali video di upload Dan kita Harus Mikirkan konten itu ya Misal kita konten masa ya Itu di konten Misal kita konten apa Jadi Terus Bermikir gitu loh teman-teman ya Nah jadi teman-teman ya Untuk membuat konten Konten di Youtube Kita sebagai konten creator Itu juga Juga Apa ya Susah-susah gampang Karena kita harus memikirkan Konten apa yang mau kita upload Dan Kira-kira Aku menarik apa enggak Gitu loh teman-teman ya Banyak banget Konco-konco Yang Mas aku pengen Gaya channel Youtube Kayak ini Supaya Kayak ini Kayak ini Kayak itu Tapi Kita harus Bisa Apa ya Menyajikan konten kita Yang benar-benar Menarik menurut kita Maupun menurut orang lain Bahkan Meskipun kita sudah Capek-capek Aku dewewis Capek-capek Bikin konten Ya tetap aja Ada yang Menjelekkan Atau membuli ya Dalam arti Enggak semua orang Suka dengan konten kita Tapi kita juga Harus Selalu memberikan Yang terbaik Ya Yang penting Pertama menurut kita sih Itu api Tapi terus Terus disaring-saring Ini kira-kira Ditonton orang lain Api apa enggak Gitu loh teman-teman ya Jadi yang pastinya Itu Ada aja yang enggak suka Aku sendiri contohnya ya Aku dewe contohnya Misal aku nanti Bikin konten kok Kuliner ya Kuliner Nanti pastinya enggak suka Konten kok kurmangan Kurbadokan Kok Mbokyo konten yang lain Kayak gitu Tapi ketika nanti Aku bikin konten yang lain Tentang Entah Nge-review Harga-harga Barang Atau Nge-review Harga di pasar Atau Nge-review Harga mobil Dan sebagainya Itu Yang suka Nah gitu mas Bervariasi ya Nah gitu mas Kita bisa tahu Tentang harga Pasaran ini Tentang ini Tentang itu Tapi yang enggak suka Pasti Pamer Nah gitu loh teman-teman ya Jadi Ya Kita sebagai konten creator Harus bisa Memilah-milah itu ya Pertama kita anggap itu bagus Kita anggap itu baik Dan terus Lalu kita pikirkan Itu menurut orang lain baik Cuman Kalau kita menuruti Apa kata Apa kata orang Itu enggak akan pernah jadi Maksudnya gini Kalau Mbok Apa jenengnya Harus Harus Mau mendengarkan Komentar netizen Iya Kita harus mendengarkan Komentar netizen Cuman Komentar itu Beda-beda Teman-teman ya Ada yang berkomentar Mas mending bikin konten Seperti A A Konten yang A Terus ketika kita bikin A Ada yang lain komentar Mas mending konten B aja mas Jangan A A itu terlalu ini Kita bikin B Ada yang komen Mas mending bikin konten C ya Itu yang A B kayak gitu A itu sudah banyak yang Kayak gitu teman-teman ya Jadi Ya itulah tantangan kami Gitu ya Jadi Jangan dianggap Terus gue bampang Eh Pokoknya nak mengevlog ya Nyoteng-nyoteng Oleh duit Banyak disini teman-teman ya Maksudnya kita Aku nyoteng Kalau aku di kampung ini Niatnya pertama Itu dokumentasi Jadi ketika ada acara Aku berniat Menyoteng Menvideokannya itu Memang untuk konten vlog Cuma Lebih utama itu Untuk dokumentasi Yang mana Biar orang-orang itu Melihat Maksudnya Melihat Ya dokumentasi Gratis lah teman-teman Daripada Nyewa tukang Soteng bayar kan Misalnya Nenek hajata Nenek acara opo Acara opo Ini acara opo Kita soteng Kita Dokumentasikan Lalu Dimasukan youtube Nah Itu lumayan Ini kan gratis ya Daripada kita Nyewa tukang dokumentasi Paling tidak Soteng sekalian 500 ribu Kita bayar Tapi Banyak banget yang beranggapan Wah Senggur nyoteng-nyoteng Tak ngulih duit Kok usah ngulih duit Awakmu Banyak banget pastinya ya Jadi ketika kita nyoteng Eh mas Ya mas Alah Usah ngulih duit Awakmu Kayak gitu ya Jadi Orang terlalu banyak Melihat Hal ini tuh gampang Padahal ini Cukup susah Bagi kami Mas Soteng Kita Gimana caranya Kalau aku Kebanyakan Untuk vlog daily Vlogku Itu Sebagian besar Ini tak anggap Dokumentasi Teman-teman ya Makanya Kadang itu Tetap tak upload Meskipun aku tahu Bahwa saya Itu gak akan rame Tapi tetap tak anggap Dokumentasi Jadi Kadang Kalau memang Niat Niat Content creator ya Jadi Ini Ini gak bagus Kayak ini Atau gak usah di upload Kayak gitu ya Tapi kalau aku gak Tak upload semua Karena Sebagian besar Itu tak anggap Dokumentasi Jadi apalagi Untuk Untuk Acara-acara Di daerah Gitu kan ya Itu niat saya Untuk dokumentasi Bahwasannya Mungkin Uang sing Luar kampung ini Bisa nonton Bahkan Orang-orang tersebut Juga bisa nonton Jadi Jangan beranggapan Terus Ah Musing lah duit Ah gini Gini Oleh duit ini berapa Sebenernya teman-teman Kalau untuk Konten Indonesia Itu Uangnya dikit Uangnya kecil Yang mana Dolarnya kecil Yang sudah Yang sudah Pemain youtube Kita tahu Kalau Penonton Penonton Di Indonesia Itu pasti Uangnya kecil Tapi kenapa Kok bisa dapet besar Itu karena Kecil-kecil Banyak Jadinya besar Mbak Iti Vlog Bisa dapet Piromo 15 juta 15 juta Tapi uploadnya Sehari sampai Empat kali Sehari empat kali Di upload Setiap hari upload Gak pernah Gak upload Bayang loh Sambian Banyak teman-teman Yang mencurhat Saya pengen Pengen bisa Mendapatkan ini Tapi uploadnya Sebulan sekali Yang percuma Gak ada orang yang kenal Gitu loh Jadi Yang penting sekarang itu Kita kenalkan ID dulu kan Maksudnya Makanya Ya banyak lah Pasti ada yang Membuli Ada yang Mengkritik Saran Kayak gitu Kau lihat misal Banyak orang yang Komen Ngeritik Terus tak balasi Tak jawab Kalau gak mau Komen gak usah Bikin konten Kayak gitu ya Biasa Berlucu Jadi terima kasih Teman-teman Yang sudah support Channel kami Arifatuh semasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh